Pasca kecelakaan maut yang melibatkan kontainer perbuatan besi di kota Bekasi, sebanyak 10 orang meninggal dunia. Empat jenazah yang ada di RSUD Bekasi sudah dibawa pulang keluarga. Pasca terjadinya kecelakaan di Jalan Sultan Agung atau bertepatan dengan SDN Kota Bekasi yang melibatkan kontainer perbuatan besi ini berimbas kepada meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dalam hal ini Kombes Usman menyebutkan bawa ke RSUD Bekasi dan juga beberapa diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Untuk lebih rincinya di RSUD Bekasi ini ada sebanyak 7 orang meninggal di mana 3 diantaranya merupakan siswa atau siswa SDN yang berada di dekat lokasi kemudian juga 4 diantaranya merupakan orang dewasa dan 4 lagi ini masih dalam penanganan intensif di RSUD Bekasi atau tempat saya mengabarkan. Terkait hal ini juga dari siang kami mantau bahwa dari polisi kemudian Dirlantas dan pihak Jasara Harja sempat melakukan kunjungan atau meninjau langsung bersama tim Awok Media untuk melihat kondisi pasien dan kami melihat mereka masih dalam keadaan trauma dan masih membutuhkan semangat dan penghiburan juga karena memang trauma kesilakan ini begitu sangat membuat perhatian khususnya untuk publik. Sementara untuk jenazah, keempat jenazah yang meninggal ini sudah langsung dibawa tadi pihak keluarga setelah koordinasi dari pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit. Hingga saat ini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan secara resmi namun ini masih diberikan dari pihak kepolisian untuk informasinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Esra Barita, Yulia Lorena, AINUS melaporkan.